Sebenarnya si nenek itu kecelakaan, padahal pihak si asuransi ini sudah menginformasikan surat ke rumah si nenek ini apa benar terjadi kecelakaan gitu ya, tapi gak tau kami yang mana yang benar sebenarnya antara si asuransi mobil dari pihak si nenek ini gak mau bayar atau si nenek ini yang tidak melapor ke pihak asuransi jadi ada dua kemungkinan besar yang masih dalam pertanyaan ya waktu itu yang ada di dalam pikiran kami jadi lah pengadilan pertama ya tentang hasil kami ini terus hasil dari pengadilan itu wah Wolfgang, benarkah itu? kok jangan memainin aku ya padahal mobil kami itu kalau dijual karena juga waktu sudah berlalu ya dan anak-anak juga kembali sekolah dan Ludwig juga kembali ke sekolah TK nya ya dan aku harus antar jemput Ludwig jadi lah suamiku itu membeli mobil baru ya agar bisa aku ngantar jemput Ludwig gitu ya teman-teman nah, terus waktu suamiku ngurus BK mobilnya ini cerita-cerita lah suamiku dengan pengurus BK ini ya kan teman-teman nah si pengurus BK juga bilang oh aku tahu perempuan itu katanya yang nenek itu aku tahu ibu itu pergi aja lah ke rumahnya katanya gitu ya kan sini kok rumahnya dekat katanya gitu kan terus suami aku bilang sama si laki-laki iya kita nggak tahu kita udah tahu orangnya kayak mananya gitu-gitu ya kata suamiku terus sampai kita datang nanti berbuat macam-macam pula dia ke kita padahal kita nggak perlu buat apa-apa sama dia gitu ya dia dalam hatian sini suamiku takut kalau misalnya kita datang secara kekeluargaan ke rumah si nenek itu mau bilang ayolah nenek laporlah ke asuransi mobil selesai mobil kami cepat gitu ya kan terus cepat diproses perbaikannya gitu ya kan pengen school juga seperti itu ya kan teman-teman karena udah lama banget itu sampai di bulan 3 awal aku bilang sama suamiku ayolah kita ke rumah nenek itu bilang lah berkita bilang lapor aja lah ke asuransinya mobilnya ini cepat selesai mobil kita ini cepat selesai perbaikannya aku bilang aja sama suamiku enggak lah nggak usah lah nanti dia gila dia dituduhnya kok lagi apa-apa kok tau lah dia kan ya kok bawa lah kamera kok kamerain gue bilang gitu sama dia kan enggak nggak usah lah tunggu aja lah pokoknya dari pengacara yang urus itu semua katanya gitu kan kata suamiku ke aku kan udah selesai itu ya kan teman-teman sampai akhirnya entah kayak mana ternyata ya di pengadilan pertama pengadilan kan udah prosesnya terus pengadilan pertama itu di bulan 3 petengahan gitu ya teman-teman nah di bulan 3 petengahan itu terakhir kami dapat kabar ya teman-teman di pengadilan itu si pengadil bilangnya ya aku kan nggak ikut pengadil ya nggak ikut hadir di pengadilan itu ya teman-teman pengacara itu aja ya jadi disini nggak usah ikut korban nggak apa-apa gitu ya kan cuman antar pengacara aja bisa gitu ya teman-teman bisa pengadilan itu hasil dari pengadilan ya langsung lagi bilang si pengacara kami ke suamiku kan melalui email dan suamiku menelponi aku dari pengadilan ngebilang bahwasannya istri bapak yang salah gitu ya kan aku yang salah teman-teman dari pengadilan ya istri bapak yang salah dan anda seharusnya juga tidak pergi di saat kecelakaan itu berlangsung eh gimana lah suamiku tau bahwasannya aku bakalan terjadi kecelakaan ya kan dia nggak punya indra indra kan 6 ya untuk mengetahuin bahwasannya aku bakalan kecelakaan atau enggak pada saat itu ya teman-teman jadi dari hasil pengadilan itu mengatakan bahwasannya aku disini aku disini yang salah teman-teman aku bayangin kalian dan aku sempat nggak percaya tentang apa yang dibicarain sama suamiku waktu itu aku mendapat berita itu aja ya melalui telepon langsung aku emosiku ya emosiku naik banget masa sih aku dibilangi ini sebagai penabraksi nenek itu aku yang salah kalian tau lah pol misalnya kalian tidak melakukan kesalahan terus ada orang menuduh kalian membalikan fakta ya pasti kalian rasanya itu gemes ya pengen mau datangi itu orang dan mau cakar-cakar itu orang ya teman-teman tapi aku disini masih nahan diri tapi emosiku masih eugh banget gitu ya sampai-sampai aku bilang kayak gini sama suamiku kan Wolfgang benarkah itu kau jangan memainin aku ya gitu ya sama suamiku jangan kau ingin buat aku kesel aja makanya kau bilang ke aku kayak gitu aku bilang sama suamiku kan jangan kau ngerjain aku aku bilang gitu sama suamiku kan iya Sri ini betul loh katanya dia aku mendapat email dari pengacara bahwasannya kayak nabrak terus seharusnya aku aku disini maksudku suamiku ya seharusnya aku tidak pergi tinggalin kau saat kejadian itu katanya gitu ya kan emang si nenek ini udah keterlaluan pikirku gitu ya kan aku pula yang dibilang nenek itu bahwasannya aku yang salah ternyata ya kan teman-teman setelah di kulik-kulik lagi ya teman-teman si nenek ini melapor ke asuransinya ke asuransi mobil di mana dia mengasuransi ke mobil dengan itu bahwasannya aku yang telah nabrak nenek itu padahal ya teman-teman si nenek itu nabrak aku ya teman-teman ini sampai emosi jiwa aku sampai sekarang ini ya teman-teman gagara nenek itu ya nenek gak tau diri ya ada bau tanah gitu ceritanya kan masih aja menjelek-jelek kenama yang baik orang masih saja yang tidak menerima kesalahannya gitu ya teman-teman ketika suamiku udah sampai ke rumah dari selesai kerja gitu ya teman-teman suamiku nunjuin lah dia print out itu email dari pengacara dia kasih tunjuk ke aku ini seri baca ini baca emang betul teman-teman si nenek itu telah melapor ke pihak asuransi mobilnya bahwasannya aku nabrak dia agar dia tidak membayar apa-apa gitu tidak membayar rugi apa-apa gitu atas kesalahan yang telah terjadi gitu ya teman-teman udah habis itu kan itu si pihak asuransi sinenek itu udah terima gak surat-surat dari para saksi mata gimana kejadian sebenarnya atau dari pihak dari kepolisian gimana kejadian sebenarnya udah terima gak gue bilang gitu terus pengadilan udah terima gak gue bilang dari sore-sorek dari mereka gitu kan aku tanya juga kayak gitu sama suamiku kan teman-teman terus dia melihat suamiku kan lalu aku bilang lagi sama suamiku atau jangan-jangan si saksi mata juga ikut kerjasama dengan si nenek karena rasa kasian ya teman-teman si nenek ini karena rasa kasian karena sudah tua udah mungkin udah gak waras lagi lah kita bilang gitu kan mungkin kasian gitu ya biar uang nenek ini jangan terlalu banyak keluar atas kecelakaan ini gitu ya mungkin karena si saksi mata ini kasian mungkin sama si nenek ini yaudahlah si Sri ajalah kita korbankan dia lah kita buat sebagai pelakunya gitu ya pelaku celakaan ini sama si suamiku kan mungkin si kedua saksi mata pun mengatakan kalau aku yang salah gitu di Wolfgang aku bilang sama si suamiku kan dia juga suamiku kan betul juga seri bisa juga kayak gitu terjadi kayak gitu kan sama aku tapi besok aku tanyain lah dulu sama si pihak polisi bagaimana gitu kan kata suamiku ke aku gitu kan teman-teman habis itu di bulan tiga akhir proses pengadilan lagi untuk kedua kalinya kan di proses pengadilan kedua barulah dinyatakan bahwasannya aku tidak bersalah gitu kan dari bukti-bukti kertas yang dikasih oleh pihak kedua saksi mata ke polisi gitu kan sudah diterima lah ke pengadilan bahwasannya si nenek itulah nabrak gitu ya pihak asuransi ini juga udah terima surat bukti-bukti itu ya teman-teman bahwasannya si nenek ini juga salah gitu ya tapi disini aku dengan suami masih bertanya-tanya berkeyakinan juga bahwasannya si pihak asuransi ini pengen gak bayar uang bengkel mobil untuk perbaikan mobil kami gitu ya karena sewaktu ada terjadi pengadilan ini ya teman-teman si pihak asuransi menawarkan uang ya untuk mobil kami ini ya misalnya gak usah diperbaikilah mobil itu tapi dikasih uang ke kami gitu ya sekitar pokoknya jauh di bawah standar ya 8.000 euro gitu ya padahal mobil kami itu dijual ya jual itu laku 15.000 euro gitu teman-teman ya tapi ya itu karena mungkin si pihak asuransi ini nakal ya gak mau ngebayar uang bengkelnya bagus si uang apa 8.000 euro aja sebagai ganti mobil kami ini ya 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 ya